Halo teman-teman, salam kopi tanpa gula, selamat pagi, dimanapun teman-teman berada, kali ini saya akan mereview bongkla-bongkla saya, semoga dari video ini teman-teman bisa terinspirasi untuk menikmati sebutir kelapa dalam pot, oke langsung saja teman-teman, nah ini dia, yang baru kemarin kita buat ini teman-teman, jadi ini adalah bonsai kelapa gading kuning ya, sudah mulai pecah daun, yang bagian bawahnya ini, kita gunakan sabut kelapa dari kelapa yang besar ya, atau biasa kita sebut kelapa sayur, agar dia terkesan jadi kelapa ori ya, dengan batoknya, ini dengan begini juga akan membuat kelapa ini menjadi subur ya, usianya kurang lebih, ini ada sekitar 11 bulan teman-teman, oke kita kesini sekarang, nah kalau ini, ini kelapa hijau jangkung ya, akarnya cukup tinggi nih, tanpa topangan dia bisa berdiri ya, jadi ini usianya sudah hampir 2 tahun teman-teman, jadi daunnya cukup panjang-panjang, ini media air, ya, belum terawat, nanti kita akan lakukan penebasan ya, ini selanjutnya, ada, ori ya, ini benar-benar ori, jadi ini masih kita, pertahankan, sabutnya, jadi ini usianya 7 bulan menuju ke 8 teman-teman, jadi biasanya di usia 7 bulan, daunnya sudah akan mulai pecah seperti ini ya, nanti untuk next selanjutnya, ini akan pecah juga, dan full nanti pecah, di usia 1 tahunan, ini kelapa nungging, jenisnya, gading kuning ya, sudah full pecah daun juga, sudah mantap, ini tinggal menunggu proses, pertumbuhan daun selanjutnya ya, jadi ini masih kita program akarnya, agar tumbuh lebih banyak, ini menggunakan moss, jadi kenapa menggunakan moss, tidak menggunakan kain basah, jadi perbandingannya, jika terik, yang sangat panas, ada sinar, dengan menggunakan moss itu, bisa bertahan 3 harian teman-teman, tapi jika menggunakan kain basah, dia hanya mampu, bertahan beberapa jam saja ya, kayak baju itu di jemur, dia akan, langsung kering, seperti itu, ini juga, si minion ya, mungkin dari sini teman-teman, bisa terinspirasi, jadi ini usianya, satu setengah tahun, belum ada tanda-tanda pecah daun teman-teman, seharusnya, untuk jenis, ini, ini belakangan, ini saya nanam, sudah mulai pecah daun, jadi, bibit itu, berbeda, akan menghasilkan, bahan, atau hasil yang berbeda ya, seperti itu, oke, jadi kita review sedikit, jadi kita ini dapatkan di, pecatu ya, kuta selatan, waktu itu awalnya, minion itu sangat jarang teman-teman, saya pun kaget melihat kelapa, sekecil ini ya, sangat-sangat kecil ya, bisa dilihat, lalu saya dikasih tiga, dan hanya hidup, dua teman-teman, cukup sulit, untuk, menumbuhkannya, nah, jadi disini, untuk, batok, kita gunakan, pernis, pelitur, agar mengkilap, lalu untuk akar, bisa dicet teman-teman, ataupun teman-teman, mau mernis, bisa, itu dengan, bernis juga, pelitur, dan untuk cet, ini saya gunakan warna gold, ya, jadi, untuk bagian akar, ini tidak mengandung, minyak ya, jadi ini cet, dengan, air ya, untuk mencampurnya dengan air, ini juga minion, kalau ini, didatangkan dari, blitar, teman-teman, ya, usianya, lebih muda ini, teman-teman, kurang lebih, ini ada, satu tahun, ya, belum juga ada tanah-tanah, dan blitur, kita disini masih program, akarnya, kita intip akarnya, lihat, jadi dengan, mos, jadi, akan subur-subur, seperti ini, teman-teman, itu akan baru tumbuh, nah, kalau ini, jenis yang, kembar, gading, ini saya dapatkan, di teman saya juga, saya beli ini, teman-teman, karena, untuk mendapatkan, secara, alami, atau mencari, itu, cukup sulit, ya, jadi, ini bukan, rekayasa, ya, ini, ini, nyata, jadi, ini, kenapa saya isi gini, ini masih program akar, ya, agar nantinya, akarnya, tumbuh banyak, dan bisa melilit, batoknya, jadi, untuk usia ini, sudah hampir, lebih dari setahun, teman-teman, bisa dilihat, dari daunnya, sudah mulai pecah daun, ya, kalau dijual, ini juga, lumayan, ini harganya, kalau saya sendiri, pribadi, mungkin, kita jual, di angka, 1,5, kalau tidak laku, kita akan, koleksi, semakin lama, dia akan, semakin mahal, ya, begitu prinsip saya, untuk, sebuah karya seni, ini, usianya ini, sekitar, 3 tahun, teman-teman, ya, jadi, cukup, lama, ya, jadi, perbedaannya, nah, dia sudah pecah daun, tapi, bonggolnya, panjang, ya, lumayan panjang, dan ini, kita gunakan, variasi saja, kebetulan, disini juga, kita gunakan, lumut, untuk, memperindah, tampilan, media, nah, dengan, menampilkan, lumut, seperti ini, media, tidak akan, mudah jatuh, terus, ini juga, akan bisa, menjaga, kelembaban, daripada, media, ya, setelah kita menyiram, dia tidak akan, cepat menguap, mungkin, bisa terinspirasi, nanti, ini, daun baru, teman-teman, daun yang sebelumnya, banyak terserang, kutu putih, seperti ini, jadi, ini, sangat disenangi, kutu putih, kelapa ini, teman-teman, sebaiknya, diatasi dengan, pesticida, ya, yang kimia, lebih bagus, seperti ini, nah, ini, kalau ini, jenisnya, yang gading kuning, ya, kebanyakan koleksi saya, yang gading kuning, jadi, sudah full, pecah daun, ya, usianya, rata-rata, satu tahun, ke atas, jadi, selagi kita membahas juga, sekalian, kita, idealnya itu, ya, seperti ini daunnya, teman-teman, ada, 4 daun yang, sampai ini, jadinya 5, ya, ini, sudah termasuk ideal, kenapa begitu, jadi, ada sisi satunya, ini, 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 dia ideal ya, membentuk sebuah lingkaran, jadi, jika lebih dari itu, 7 bisa, teman-teman, sampai 8, tapi, teman-teman, akan kesulitan, saat, melakukan penyayatan, nah, seperti itu, ini, ini juga, ini juga, maskot saya, teman-teman, yang usianya, hampir, 3 tahun juga, ini adalah bonsai kelapa, pertama saya, jadi, ini, saya buat, dari, program, yang cukup tinggi ya, kita bisa menggerdilkan daunnya, dalam jangka waktu sekitar, 8 bulan, dari liar, kita bisa kendalikan, dalam kurung waktu 8 bulan, produk baru, baru jadi ya, sudah, belajar pencah daun, usianya, sekitar 1 tahun, nah, kita menuju, the next, ini, kembar 3, nah, kalau ini, rekayasa, teman-teman, jadi, ini, kita tempelkan, 3 buah pohon, lalu, kita isi, 1 buah batok ya, nah, biar terlihat, seperti ini, ini, sudah, terata, usianya, 7 bulanan ya, nah, ini, sudah mulai pecah daun, jadi, kita akan program ulang, agar daunnya, tumbuh kecil-kecil ya, jadi, kita biarkan saja liar dulu, seperti ini, ini, kembali lagi, ada si, gading kuning, nah, ini juga, gading orange, rekayasa, kembar ya, jadi, usianya, rata-rata, 7 bulan, ini, sudah full, pecah daun, teman-teman, teman-teman, cuman, kalau yang hijau, seperti ini, kita, akan mendapatkan daun, yang lebih lebar, daripada biasanya ya, tergantung bibitnya, sebenarnya, kalau yang asli, kembar itu, ini teman-teman, asli dia kembar, tumbuh, tunas 2 dari, 1 buah kelapa ya, si, ada 4 kembar, yang gading kuning, 1, 2, 3, 3, lagi 1 ya, 4, nah, ini dia, lagi 1, yang, kita dapatkan, dari pecatu ya, si minion ini, nah, setelah, kurang lebih, saya posting itu, si minion, mulailah tenar, si minion-minion itu, saya tenar, dan bermunculan, berbagai, jenis minion, nah, disini, juga, saya sudah, mempunyai beberapa, koleksi minion, yang masih, kita program, teman-teman, ini, jenis minion gading, ini saya dikasih, Bapak Ketua, BKI Bali, teman-teman, jadi usianya, sudah, 5 bulan ya, jadi, sebelumnya, di media air, sudah kita pindahkan, ke, media, padat, untuk media padat, saya menggunakan, pasir ya, untuk pasir yang digunakan, bisa teman-teman, gunakan, pasir kali, ataupun, pasir bangunan, sebaiknya, saat pemindahan, tidak perlu, menggunakan pupuk dulu, teman-teman, ini dia, ini sudah hampir, sekitar, dua minggu lebih, ini sudah kita pindahkan, jadi, tidak ada, tanda-tanda, pembusukan ya, harupun, tanda layu, nah, jika, jika, jika layu, dia biasanya, dalam kurun, waktu, satu minggu, dia sudah menunjukkan, tanda-tanda, bahwa, dia akan, gagal, saat proses pemindahan, karena, saat proses pemindahan itu, cukup, rentan, kegagalan, atau mati, nah, ini, lagi, beberapa, bahannya, teman-teman, usianya, rata-rata, dua bulanan, sampai tiga bulanan, oke, sekian saja, video, review, ponkelah, kali ini, teman-teman, semoga, bermanfaat, dan, jangan lupa, subscribe, di channel ini, untuk terus, memberikan informasi-informasi, yang bermanfaat, salam kopi, tanpa gula, jadi, saya biasa, ngopi di sini, teman-teman, dan, duduk di sini, sambil menikmati, secangkir kopi, dan, melihat, pemandangan, seperti ini, nah, gimana, nikmatnya, teman-teman, pasti, para pecinta, akan tahu, oke, sekian saja, terima kasih, selamat menikmati, selamat menikmati,